Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo sahabat podcast Senang sekali saya Noli kembali menjumpai anda Dalam acara Buka Tutup Sul-Sul 1 Disini kita akan buka-bukaan Tentang apa saja tugas dan fungsi Dari Bapenda Kota Makassar Dan saat ini Sudah hadir nama sumber kita Beliau adalah PLT Kepala Bapenda Kota Makassar Yaitu ada kakak Kakak ya panggilnya Biar lebih akrab Ada kakak Firman Pak Gara Oke Alhamdulillah Sudah hadir hari ini Apa kabar? Kabar baik Selalu baik Dari beberapa kerjaan Tugas kantor Abis dari tugas kantor menyempatkan hadir Salah Jumat dan kesini Alhamdulillah untuk menyapa sahabat podcast yang ada di rumah Sudah siap mengobrol? Siap Sudah siap menerima pertanyaan-pertanyaan di Buka Tutup? Siap Siap Oke kita mulai buka-bukaannya hari ini Pertanyaan yang pertama Jadi lebih gimana kita rasanya di Nah kakak Firman sebelumnya ini kan kita menjabat sebagai PLT Bapenda ya? Iya Badan pendapatan daerah Kota Makassar Oke Sebelumnya kita menjabat sebagai Kabah Kumas Protokol Sudah betul nih itu? Kabah Kumas selama kurang lebih hampir 45 tahun Kabah Protokol beberapa bulan kemarin Oke selanjutnya pernah juga menjabat sebagai Kadis Perizinan Yang tadinya kita mengurus izin-izinnya Kota Makassar Sekarang kita mengurus macu-macunya Pajaknya pendapatan Pendapatannya Kota Makassar Nah baik itu pajaknya ataupun hasil kerjasamanya Bagaimana itu Pak Firman? Apa kira-kira kita rasa itu? Tidak ada yang dirasa Jadi sebenarnya tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Itu sebagai leading sector dalam hal pendapatan Ya ini pajak-pajak daerah Ada beberapa pajak daerah situ seperti misalnya pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak air botan dan beberapa pajak yang lain Itu semua termasuk dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Seperti itu Iya nah sebelumnya juga ini kita mengurus agenda-agendanya Wali Kota Makassar Sampai akhirnya kita menjabat sebagai PLT Luar biasa loncatannya ini tinggi sekali Dari yang mengurus agenda sekarang mengurus macuk-macuknya Apa ini bisik-bisik Pak? Sampai bisa melompat jauh jabatan Pak sampai mengurus macuk-macuknya Kota Makassar Sebenarnya bukan melompat jauh karena Kebetulan Alhamdulillah kami di tahun 2018-19 Pernah dipercayakan menjadi kepala dinas perisinaan Namun pada saat itu ada demosi yang mengikibatkan seribu orang ayah saya kembali mundur Termasuk saya Akhirnya kembali menjabat sebagai kabak kemas kembali Kita mundur pada saat itu? Bukan, semua seribu orang yang dimundurkan Dimundurkan? Itu kenapa dimundurkan? Menurut catatan mereka yang ketika itu hari menjabat Ada kesalahan prosedur yang menurut mereka ya Menurut mereka? Tapi kalau menurut Pak bagaimana? Ya, menurut saya sebenarnya tidak ada yang salah Karena itu hari semua sudah sesuai prosedur waktu itu Sesuai prosedur? Cuma itu hari kan ketika Pak Mam dan Pemantus sudah tidak menjabat lagi Oke Jadi lebih halusnya ini karena bukan maki orangnya Jadi dimundurkan seperti itu? Bisa jadi Bisa jadi, oke Jadi apa ini bisik-bisik tak? Tidak ada bisik-bisik ya? Sebenarnya begini Pak Wali sendiri itu melihat seluruh potensi-potensi yang ada di ASN Kota Makassar Sebenarnya yang dilantik baru-baru ini ada beberapa PLT juga Bukan cuma saya sendiri Yang pelantikan terakhir di Anjungan Pantai Losari itu ada sekitar 47 orang Pelantikan waktu tanggal 1 September 2021 Itu ada 47 orang dan sebagai besar Yang dilantik itu merupakan Bisa dibilanglah anak-anak muda yang dipercayakan oleh Pak Wali untuk menjawab di posisi-posisi Salah satunya Salah satunya kita sendiri Sebagai Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Luar biasa Tapi saya yakin Bapak Wali Pertama Makassar pasti punya alasan Pasti punya keyakinan Karena memang Kakak Firman ini dikenal orangnya cerdas, orangnya jenius Punya lagi banyak pengalaman Bagaimana setuju Ji dengan pernyataanku Harus orang lain yang menilai Itu berarti penilaian ku Siap Pertama Makassar mengeluarkan peraturan wali kota Perwali nomor 50 tahun 2021 Yang isinya Yang tentang Membicarakan tentang Pengurangan pajak PBB Sebesar 30% Kepada orang yang sudah vaksin Oke Jadi kenapa ada Keketan seperti ini Maksudkan untuk Menggencarkan atau Mengcanangkan lagi Memaksimalkan gerakan-gerakan vaksin yang ada di kota Makassar Oke Info terakhir dari dinas kesehatan itu Jumlah masyarakat kota Makassar yang sudah divaksin Sekitar 50-56% Berarti salah satu tujuannya program TAK ini Menekan tingkat kenaikan angka COVID di Makassar Angka COVID di Makassar Oke dengan menurunkan PBB PBB 30% Luar biasa Angkanya 30% Nah berarti kalau pengurangan itu Ada dong berarti pengurangan macuk-macuknya ke kota Makassar Iya tapi kan begini Pemenda kota Makassar sudah melihat potensi yang ada di Pajak Bumi dan Bangunan Berkaca dari tahun kemarin Ketika diskonnya tidak Tidak diberikan seperti ini Orang yang membayar PBB itu Malah sedikit Karena mereka berpikir Aduh Tidak ada hantai ini membayar PBB pakai apa Iya Jadi minimal dengan adanya diskon 30% ini atau relaksasi 30% ini Kita mengajak masyarakat Diskon tau Eh bayar ini Cuma ini yang dibayar ini per tahun berjalan aja Oke Ibu apa Jeng Adek 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 Cuma tahun berjalan saja Jadi bukan tahun 2020-2019 Kalau mereka belum membayar tahun sebelumnya Itu tetap normal berarti? Itu tetap normal Tidak menjadi bagian dari ini Oh jadi programnya ini berjalan mulai tahun? Hanya tahun ini Hanya PBB yang berjalan tahun 2021 yang mendapat diskon Dan itu pun hanya satu bulan diskonnya Oh cuma satu bulan Pajak itu berdasarkan akhirnya itu selalu di akhir September 2021 September Iya oke Nah tapi Pasti yang namanya ada diskon Pasti ada pengurangan Untuk masuknya ke kota Makassar Apakah itu ada dampaknya juga ke anggaran? Sebenarnya kami sudah melihat potensi Apabila hal ini berjalan dan masyarakat sudah membayar dengan beberapa Skema-skema yang sudah kami perhitungkan Itu bisa mencapai target yang kami inginkan Karena selalu Sejatinya itu PBB setiap tahun itu Biasanya melampaui target yang diberikan Berapa kira-kira itu nilainya? Untuk tahun ini sekitar 180 M 180 M Tahun kemarin? Tahun kemarin sekitar 200an Berarti ada pengurangan? Ada pengurangan Kalau tahun kemarin 200 tahun ini 180 Sekitar Tidak sampai 200 mungkin juga Tidak sampai 200 Hampir sama Tetap Ji Tetap Ji Walaupun ada kurangnya kurang-kurang sedikit Ji Kalau misalnya ada kurang-kurangnya itu Bagaimana kita menyingkapi kurangnya itu Pak Firman? Sebenarnya begini Dengan adanya gerakan ini Kami sudah memprediksi Ini sebanyak ini sudah dari per 1 September Sudah 3.000 wajib pajak 3.000? Ya meminta diskon Sebenarnya juga sudah banyak wajib pajak yang membayarkan PBB-nya di bulan-bulan sebelumnya Ini hanya untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan relaksasi dan juga bagi masyarakat yang sudah vaksin Dan kami berharap juga ini kan berjalan juga bukan cuma di rumah-rumah atau wajib pajak pribadi Ini juga berjalan di kantor Jadi kalau ada pemilik kantor perusahaan yang ingin mendaftarkan juga relaksasi PBB-nya itu harus minimal vaksin itu untuk karyawannya itu 80% 80% baru boleh mendapatkan relaksasi pajak 30% Nah Pak Firman relaksasi pajak 30% apakah berlaku menyeluruh untuk masyarakat Kota Makassar tanpa ada pengecualian? Berlaku Atau ada kategori tertentu? Berlaku untuk seluruh masyarakat Kota Makassar Artinya kalau berlaku ke seluruh masyarakat Kota Makassar Baik masyarakat menengah ke atas, menengah ke bawah, pengusaha kecil, pengusaha besar Semua sama Disamakan Kenapa semua disamakan? Karena ini melihat potensi yang ada pada PBB Ini kan ada kata-kata maksimal 30% Jadi maksimalnya 30% Ya di bawahnya itu bila saya mendapatkan 10% 20% Disitulah ada yang kami kalkulasi disitu Apabila mungkin tadi yang dibilang mungkin kalau perusahaan besar Masa dia besar baru banyak tong diskonnya ya Ya seperti itu Jadi kami melihat potensi begitu Ini maksimalnya 30% Maksimal 30% Contohnya misalnya perusahaan besar mau juga dapat ini relaksasi Kira-kira berapa persen yang dia dapatkan? Kami melihat potensinya dulu Beberapa tahun kemarin dan kedepannya beberapa tahun lagi Jadi kami akan hitung ada kalkulasi Jadi berdasarkan itu Kalkulasi yang menjadi dasarnya kita untuk memberikan berapa potongan yang dia peroleh Jangan sampai juga targetnya jauh dari Nanti targetnya jauh dari harapan Macu-macunya Macu-macunya Macu-macu pendapatan daerah kota Makassar Nah luar biasa sekali ini program tak relaksasi 30% pajak yang ada di Makassar Kayaknya ini baru ya di kota Makassar? Baru Baru Kota lain kayaknya belum ada Baru kota Makassar Apa yang menjadi alasan dasar tak ini Sampai perwali dikeluarkan 30% dikurangkan Sampai berani mengambil resiko Nah itu sebenarnya apa? Jadi kan seperti kita ketahui bersama Waktu bulan awal Maret Tanggal 5 Maret itu Wali kota Makassar dengan ibu wali Makassar Menganakan yang namanya program Makassar Recover Di program Makassar Recover itu ada 3 3 apa 3 hal besar disitu Yang pertama itu Pemulihan kesehatan Imunitas kesehatan Yang kedua adaptasi sosial Dan yang ketiga pemulihan ekonomi Alhamdulillah Beberapa bulan terakhir ini Makassar lagi gigat-gigatnya mengadakan vaksin Vaksinasi ya Jadi imunitas kesehatan insya Allah nanti ini Kami berharap tahun depan itu sudah sekitar 60-70% yang akan terbentuk Ketika ini sudah berjalan dengan baik Maka harus yang lain juga berjalan Seperti adaptasi sosial Jadi ada keseimbangan Iya adaptasi sosial itu kebiasaan-kebiasaan baru Misalnya kayak di mall Harus memakai aplikasi untuk masuk Terus tidak boleh lama-lama berada di satu tempat Ini semua Dan sekarang ini yang ketiga ini yang perlu ditingkatkan Pemulihan ekonomi Pemulihan ekonomi Seperti kita katakan bersama bahwa Pertemuan ekonomi yang ada di kota Makassar Per tahun ini mungkin sekitar 4-5% Padahal sebelum pandemi itu Hampir mencapai 8% 8% Ini pertumbuhan ekonomi nasional ini Sekitar begitu juga sama Jadi bagaimana kita menyikapi itu? Ini makanya dengan adanya relaksasi seperti ini Jadi diupayakan dengan adanya begini Diskon yang kami berikan itu Merangsang pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi Yang ada di kota Makassar Baik itu hotel Alhamdulillah sekarang trennya di hotel Sudah mulai agak meningkat Iya Dan ini sekarang juga kami berharap Minggu lalu sudah ada pengumuman Bahwa Makassar sudah mendapatkan level 2 Sudah turun dari 4 ke 2 sekarang Alhamdulillah Padahal Makassar kemarin disayang sekali level 4 Sampai beberapa bulan kayaknya itu Sama pusat Hampir 5 bulan, 4 bulan begitu 4 bulanan ya Pak Firman Jadi kami berharap dengan adanya PPKM level 2 ini Kegiatan-kegiatan ekonomi Ataupun kegiatan-kegiatan yang melibatkan Masyarakat pelaku ekonomi itu semakin baik lagi Sehingga pendapatan yang ada di kota Makassar pun Menjadi lebih baik Iya Nah ini kan di kampanye politiknya Wali Kota Makassar Pernah mengatakan Menargetkan 2 triliun dari pajak PAD Pendapatan asli daerah Betul Nah sementara saat ini kan kita masih di masa pandemi Betul Terus ditambah lagi relaksasi pajak dikurangi 30% Bagaimana kita mewujudkan sehingga bisa dapat 2 triliun itu Itu dari mana kita mau dapatkan Pak Firman Jadi seperti yang disampaikan oleh kota Makassar Di visi-visi beliau Akan menaikkan PAD sebesar targetnya 2 T 2 T Kami berharap itu terjadi nanti ketika di tahun 2023 atau 2024 Kami sudah proyeksikan itu Dan itu kita bertanya dari mana mau didapetin 2 T Nah sekarang baru 1 T lebih Makanya ini kami melihat potensi-potensi yang ada Kami melihat kondisi-kondisi Kondisi-kondisi sosial Jadi ada beberapa potensi-potensi sebenarnya yang belum masih bisa kami maksimalkan lagi Apabila Apa itu? Seperti misalnya potensi parkir Ada pajak parkir Parkir? Ya Oke Pajak reklame Reklame Ya Terus hotel kalau sudah-hotel sudah membaguskan Bisa Pajak hiburan kan Ini hiburan yang kemarin Pajak hiburan yang agak turun sekali kemarin Turun sekali di masa pandemi Masa pandemi Karena memang mereka tutup total Hiburan semua tutup total Ya jadi kami berharap Dengan adanya kondisi Ya utamanya Makasar yang berada di PPKM level 2 Dan mudah-mudahan nanti mungkin menjadi level 1 ataupun 2-nya lagi Ya insya Allah Insya Allah kami berharap Hal-hal seperti inilah yang kami butuhkan untuk Merangsang pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang ada di kota Makasar Iya Nah Pak Firman Pemasukan kota Makasar selama ini dan selama masa pandemi itu sebenarnya berapa Pak Firman? Kalau boleh tahu bisa disebutkan angkanya Jadi target yang diberikan kepada kami itu sebentar 1,3 T Oke 1,3 1,3 Untuk saat ini? Untuk saat ini yang baru diperoleh sebesar 600 600 Itu targetnya 1,3 Iya Kira-kira dapat enggak? Ini makanya kami berharap 3 bulan terakhir ini ada peningkatan Karena baru ini kan level 2 sudah mulai buka hiburan Iya oke Perkantoran sudah mulai buka semua Kami berharap di 3 bulan terakhir ini Akan ada geliat-geliat yang positif Dari yang tumbuh dari masyarakat Bagaimana caranya kita meningkatkan? Kami akan tiap tahap menurunkan tim-tim untuk melakukan intensifikasi pajak Jadi kami akan mengawasi secara detail mengenai seluruh pemasukan yang ada di kota Makasar Misalnya di hotel kita awasi hotelnya di mana sudah ada belum Tamu-tamu tak apa begitu Di restoran pun begitu Nah selama ini pendapatan terbesar kota Makasar dari sektor mana Pak Firman? Kalo boleh tahu Sektor jasa Jasa? Iya Oke Jasanya itu dalam bidang? Jadi kan Makasar kemarin itu pendapatan itu dari misalnya kayak hiburan, restoran, dan hotel Jadi seperti kita ketemu bersama bahwa Makasar berada di kawasan timur Indonesia ini sebagai salah satu tempat MICE Jadi meeting international conference exhibition Iya Disitulah potensi-potensi yang biasa kami peroleh di sektor pendapatan di jasa Begitupun di hotel dan di restoran Iya baik Nah Pak Firman selanjutnya dari pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya Semua ditangani sama Bapemda Bapemda Sudah betul seperti itu? Sudah Berapa anggaran yang mampu dikumpulkan hingga saat ini dan diperuntukkan untuk apa saja Pak Firman? Jadi memang dalam hal pengelola pendapatan itu Bapemda merupakan leading sektor Dalam hal pajak dan retribusi Walaupun ada beberapa SKPD lain yang juga mengelola retribusi seperti misalnya di Peresinan Itu ada retribusi IMB, retribusi izin-izin yang lain Di kecamatan juga ada namanya retribusi persampahan dan begitu Semua ini menjadi leading sektor dalam tugas-tugas kami di Bapemda Dan semua pendapatan ini dipergunakan untuk membiayai program-program kegiatan yang ada di pemerintah Kota Makasar Apa itu program-programnya? Yang tersebar di seluruh SKPD Kota Makasar Salah satunya? Eh banyak sekali Jadi misalnya di program Dinas Koperasi Pemerintah UMKM UMKM Terus misalnya di Dinas Kesehatan dalam hal penanganan kesehatan Kesehatan Dan seluruh SKPD lain yang Karena ini kan dananya memang dari pendapatan masyarakat yang terkumpul di kas negara Dan ini dipergunakan kembali untuk pemerintah Untuk masyarakat Jadi dari masyarakat kembali lagi untuk masyarakat Dari rakyat untuk rakyat Oke jadi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat Oke baik luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!